Intro What's up everyone, welcome back with me bersama saya Edmund Jedy Yang hari ini kita akan bahas nih rumah salah satu rumah yang paling fenomenal banget di Surabaya Timur Letaknya di Bakuan City dengan tipe Daryl 10x16 yang punya 4 kamar tidur Semuanya adalah kamar mandi dalam Tipe Daryl ini salah satu yang menariknya adalah karena ini punya di klusternya di Grand Island teman-teman Yang salah satu kluster paling laris nih Banyak banget orang-orang terutama yang anak-anak sepeda, anak-anak goes atau yang suka olahraga Kalian tinggal jalan kaki aja langsung menuju ke tempat jogging tracknya atau tempat buat sepeda biasanya nih untuk pagi-pagi Nah apalagi zaman sekarang ini kan kita tau ya Semua orang pengen hidup sehat, jadi ini cocok banget nih teman-teman Bisa kita lihat dari di saat kita masuk itu bisa untuk dua parkiran ya kan dua carport Lalu juga masih ada taman jadi kelihatan masih hijau-hijau jadi kelihatan masih asli banget Tipe Daryl ini yang Edmund suka ini langsung saat masuk itu langsung plong kita bisa lihat Jadi bener-bener untuk lantai satunya ini langsung plong dan ini juga masih punya akses pembantu sendiri So asisten rumah tangga gak usah bingung kalau kita lagi pergi atau kita lagi gak di rumah kita tinggal kunci pintu tengahnya Asisten rumah tangga gak usah nih masuk-masuk ke ruang keluarga atau ke ruang makan kita Lanjut langsung, nah yang Edmund juga suka disini Pak Kwon City ini menurutku oke banget karena dia punya konsep dimana rumah ini kan tipe kolonial ya kan Yang jadi terlihat kelihatan mewahnya Pastikan bingung nih, waduh kamar mandinya dimana ya Yang favoritnya di interior ini punya kayak ibaratnya hidden door atau yang bisa kita sebut kayak pintu rahasia nih teman-teman Nah juga untuk kamar mandinya juga menurutku oke banget masih manusiawi Lanjut kita langsung ke ruang keluarganya Nah ruang keluarganya ini dipisah dengan sekat gimana ada ruang makan ya kan Ini adalah termasuk juga dari interior Interiornya menurutku oke banget karena kesannya biru-biru jadi lebih terlihat klas nih Lalu juga lebih terlihat homie nya dapet banget Karena emang Pak Kwon ini kalau untuk urusan interior aku seneng sih terlihat mewah Terutama banyak untuk anak-anak orang-orang luar kota pasti suka nih tipe-tipe model interior kayak gini Yang lebih kayak eye catching banget di mata ya kan Nah lalu kita lanjut langsung ke ruang makannya Ruang makannya ini oke Mungkin ini kalau 6 orang mungkin sebenarnya bisa untuk 4-5 orang ya yang idealnya ya Lalu juga kitchennya ini oke banget Ukurannya ini sekitar bisa kita lihat Mungkin sekitar 4 meteran ya 4 meteran Jadi untuk ibu-ibu yang suka masak menurutku oke Nggak kekecilan dan ini sangat cukup sih Lalu juga masih ada udaranya Sirkulasinya oke banget karena banyak banget jendela-jendelanya Kita bisa lihat dari depan itu ada banyak jendela-jendela yang membuat Pencahayaan di rumah ini sangat oke banget Atau bisa rata-rata orang ngomongnya nih ya Aesthetik Ya kan zaman sekarang semua orang suka nih rumah-rumah esthetik Nah untuk yang suka rumah esthetik wajib punya taman belakang Taman belakangnya ini oke banget Mungkin buat teman-teman yang nggak suka taman Bisa dibuat juga untuk kolam ikan Ini juga bisa karena ini ukurannya cukup oke Ini sekitar 3 meteran Ini mungkin sekitar 3 kali 3 kali empatan ya 3 kali empat, 3 kali limaan Lalu juga yang di rumah contoh ini Karena ada suara airnya Air mengalir yang membuat rumah ini jadi terlihat hidup Jadi seger gitu loh Itu ngefek banget nih Nah karena punya taman yang bagus Ini cocok banget buat orang tua-orang tua yang pengen punya kamar Nggak mau naik-naik ke lantai 2 Ini bisa juga Karena ini langsung menghadap ke taman So buat orang tua yang nggak mau naik lantai 2 Ataupun mungkin ya kan Mau dibuat untuk ruang kerja juga bisa nih Langsung hadir ke taman Jadi semangat ya kan Dan nggak lupa juga Untuk kamarnya total empat ini Semua sudah ada kamar mandi dalamnya Oke Kita sudah bahas nih lantai satunya Nah Oh iya teman-teman Hampir lupa Untuk ruang makan biasanya emang ada pernah penik mainan-mainan kayak gini Lampu-lampu kayak gini Itu yang membuat terlihat lebih mewahnya ya lampu-lampunya ya Lampu-lampu gantung kayak gitu Lanjut kita langsung ke lantai 2 Game on Nah kita sekarang sudah sampai di lantai 2 nya Hampir lupa Rumah ini jadi terlihat emang kerasa banget mewahnya Karena keramiknya ini jadi keramik Cuma motifnya motif marmer Jadi lantai 1 lantai 2 Semua itu sudah pakai keramik motif marmer Karena itu kenapa kok rumahnya jadi terlihat mewah gitu loh Nah Tadi kita sudah bahas kan Di bawah ada satu kamar Yang punya kamar mandi di dalam Dan disini Di lantai 2 terdapat 3 kamar Yang punya kamar mandi di dalam juga Ini kamar anak Lalu ini juga Kamar anaknya 2 Ini yang kamar utamanya Kita langsung aja ke kamar utamanya Kamar utamanya Paling besar Ya kan Dari kamar-kamar sebelumnya Lalu juga Mungkin ini bisa untuk Mama papa Ya kan Untuk orang Kalian yang Mungkin Anak juga semua sudah ada kamarnya Ini kamar utamanya Lanjut Untuk kamar utamanya Nah disini ada Sudah ada Untuk Meja makeupnya Teman-teman Meja makeupnya cukup gede juga Jadi ini kamarnya besar banget Wow Selain itu juga Teman-teman Ini yang membuat Mungkin Cocok banget nih ya Buat Para orang tua mungkin Jadi dari dindingnya ini Sudah kita bisa lihat Dengan motif-motif burung-burung Ya kan Mungkin biar lebih terlihat Mewahnya juga Lebih terlihat Untuk Asrinya Mungkin ya kan Pakuan ini selalu Kalau Buat desain-desain rumah Rumah-rumah contohnya itu Selalu Kayak gini nih Jadi Kerasa ya Banyak bunga-bunga Ya kan Banyak Burung-burung Bahkan picture-nya semua itu juga Bunga-bunga Burung-burung semua Wow Oke Nah Selain itu juga Untuk Kita bisa lihat Di wardrobe-nya Oke juga Gak terlalu Makan tempat juga Mungkin Yang Menurut Edmond Dikurangkan ini ya Kayak gak terlalu Butuh juga nih Harusnya Buat apa ini Oke Lanjut Di kamar Mandinya Wow Di rumah contoh ini Kamar mandinya Besar banget Rasanya ini emang Kamar Untuk kamar mandinya aja Kerasa paling besar Dibanding kamar mandi lain-lainnya Bahkan ada mainan juga Untuk daun-daunan Supaya terlihat Lebih estetik juga Jadi Buat Teman-teman Ya kan Yang suka Ngaca pasti suka nih Di rumah contohnya ini Karena banyak juga Main kaca-kaca disini Oke Lanjut kita Ke kamar terakhir Untuk kamar terakhir Ini mungkin Kalau misalnya Untuk aku sendiri Aku paling suka kamar ini Untuk desainnya juga Minimalis Gak terlalu Yang ribet-ribet Gimana Ya kan Gak terlalu juga Warnanya juga Lebih soft Dan punya Jendela yang menurut Aku Aku paling suka banget Dengan jendela-jendela Terutama ini jendelanya Kan emang punya Karena tipikalnya Sedikit lebih Tipikal model rumahnya Ini klasik Ya kan Jadi Ada lengkungan-lengkungan ini Yang membuat Terlihat lebih Cantik nih Terutama juga Ada tambahan Kayak gini Jadi ini bisa Untuk kita bisa Kalau ada teman-teman Datang Nongkrong Ya kan Kita masih bisa ngomong-ngomong Lalu juga masih ada Disini juga masih ada Jendela yang membuat Cahaya ini Bisa masuk ke kamar Dengan sangat baik sih Nah Lalu juga untuk Wardropnya Juga disini Menurutku Wow Ini cukup oke Ya kan Ada dua Jadi mungkin bisa Untuk Anaknya Untuk dua nih Mungkin cowok-cowok Bisa Dijadikan satu kamar Disini masih oke banget nih Oke Gimana guys Menurut kalian Oke banget gak sih Pengen gak sih Kalian punya rumah di Bakuan City Dan kalian bingung Pengen cari budget rumah Kayak gini Harga berapa Start rumah yang Kita preview ini Start harganya Sekitar 5 M Dan itu semua Sudah full furnished Teman-teman So menarik banget Ya kan Kapan lagi Kalian bisa punya rumah Dengan harga Sekitar 5 M Yang sudah Tinggal jalan kaki Aja lah Kalian sudah bisa Langsung ke jogging track Lalu kalian juga disini Dapet Tepannya ini langsung Taman Jadi kalian kalau Beli di Bakuan City Gak sekedar Cuma beli rumahnya Aja Kalian juga beli Untuk fasilitasnya Lalu juga untuk Mau ke mall Tinggal jalan Itu sudah sampai Dekat banget Mau kemana-mana Semua deket Ke shopping center Juga ada San Diego Ada San Antonio Tempat makan Semua lengkap banget Bener-bener jadi Kota Mandiri nih Di Surabaya Timur Apalagi Bentar lagi dengan Adanya OR Outer East Ring Road Yang membuat Kemana-mana jadi lebih deket Mau ke bandara Juga lebih deket So Langsung aja Jangan lupa like Comment and subscribe Dan jangan lupa Share ke teman-teman kalian Dan kalian juga bisa Follow di Instagram Dilihat Agents Property Atau Juga bisa langsung Tanya-tanya DM Di Instagram Admon Ciadi Admon Ciadi Bisa kalian lihat Di bawah ini Kita tunggu Kabar kalian Atau kalian mau tanya-tanya Bisa nih Langsung aja Di komen bawah ini So Thank you teman-teman And see ya